Intro Masih seputar kasus penculikan dan penganiayaan berujung tewasnya pria asal Aceh, Imam Mashkur. Kejadian ini viral karena pelaku diduga merupakan anggota paspam pres dibantu dua anggota TNI lainnya. Ternyata ada saksi mata saat kejadian penculikan terjadi. Saksi menjelaskan bahwa ada lima orang yang melakukan penculikan kala itu. Saksi berinisial B40 tahun itu menjelaskan bahwa saat kejadian ada lima orang yang datang ke toko kosmetik korban pada Sabtu 12 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dua diantaranya menunggu di dalam mobil dan tiga sebagai ekstekutor. Dua orang yang bertugas di mobil itu memarkir kendaraan di pinggir jalan Insinyur Juanda, tepatnya di samping toko kosmetik milik korban. Sementara tiga lainnya yang menjadi ekstekutor langsung menyeret Imam Mashkur. Pelaku pertama kali masuk ke dalam toko dan langsung menyeret korban keluar saat sedang sholat. Saat itu imam dan pelaku sempat terlibat perkelahian. Diakui saksi korban imam sedang sholat spontan berteriak rampok. Korban juga sempat dipiting oleh pelaku. Setelah itu dua orang pelaku lainnya pun ikut menghampiri imam ketika para warga setempat membantu korban. Dua pelaku lantas mengadang warga sambil mengaku dibekali surat tugas untuk menangkap imam. Hal itulah yang membuat semua orang tak berani melerai karena saat itu para pelaku mengaku membawa surat tugas. Setelahnya imam langsung diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil oleh para pelaku. Kabar penculikan dan penganiaan imam hingga tewas di tangan pas pampres viral di media sosial Instagram. Imam Mashkur merupakan pria asal Desa Monkelayu, Kecematan Gandapura, Kabupaten Berau, Aceh. Selesai diculik, imam ditemukan tewas di sebuah kali di wilayah Karawang, Jawa Barat. Sebuah tahun, sebuah buku menawang saat SMA, yang ke-30 tahun, semoga jaya selalu panjang umur siang selalu. Selesai diculik, imam ditemukan tewas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!